Pemirsa untuk mengetahui bagaimana penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit Tarakan, ada Camar Henda yang saat ini berada di sana. Selamat pagi, Camar. Bagaimana di sana? Apakah di... ini kalau dilihat ada tenda darurat, apakah sudah ada pasien di sana, Camar? Ya, selamat pagi Zila dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan, RSUD Tarakan Jakarta Pusat menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 yang saat ini keterisiannya sudah penuh 100%. Dan berdasarkan data terakhir yang kami himpun, terdapat 250 pasien yang saat ini sedang melakukan perawatan serta isolasi di rumah sakit ini. Dan untuk mengatasi overkapasitas sendiri, seperti yang diketahui bahwasannya pihak dari Rumah Sakit Tarakan Jakarta Pusat bersama dengan Dinas Kesehatan sudah membangun tenda darurat tepat di belakang saya saat ini. Dapat Anda lihat, pemirsa, ini adalah tenda darurat yang didirikan, yang ada di SDN Cideng 02 pagi, yang memang tempatnya bersebelahan, berdekatan dengan RS Tarakan sendiri. Dan Zila dan juga pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda, tepat di belakang saya, kita akan sama-sama melihat terkait situasi dan kondisi yang ada di dalam tenda darurat. Ya, ini dia Zila dan juga pemirsa, memang untuk keterisian dari tenda darurat ini adalah maksimal sebanyak 10 orang saja. Dimana saat ini memang untuk fasilitas sendiri kami belum melihat fasilitas yang pendukung lainnya, seperti fasilitas perawatan. Karena memang ini secara tentatif nantinya akan digunakan. Dan sekali lagi ini hanya untuk 10 pasien saja. Dan ini terlihat terdapat 4 bed, begitu yang nantinya akan digunakan untuk pasien COVID-19 apabila terjadi overkapasitas. Dan memang untuk yang nantinya diarahkan untuk dirawat di tenda ini adalah mereka-mereka yang memiliki gejala ringan dan tidak memerlukan tabung oksigen. Dan dapat kami informasikan pula bahwasannya memang sampai dengan saat ini, regulasi ini juga sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widya Stuti, yang menyebutkan bahwasannya rumah sakit di DKI Jakarta perlu untuk menyediakan tenda darurat apabila terjadi lonjakan COVID-19 di beberapa rumah sakit di DKI Jakarta, khususnya untuk rujukan COVID-19. Dan memang di Kepala DKI Jakarta, Anies Baswedan sempat mendatangi rumah sakit ini dan juga melihat terkait dengan fasilitas ICU dan juga fasilitas yang ada di sini. Dan memang mereka, beliau juga berharap bahwasannya masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan di masa lonjakan pandemi COVID-19 saat ini. Zila? Baik, Camar ini kalau untuk di tenda, apakah fasilitasnya ini akan sama begitu dengan yang ada di rumah sakit? Karena kan tadi juga tanpa gejala paling tidak minimal fasilitasnya akan ada seperti apa, Camar, nanti? Ya, Zila, seperti yang disampaikan tadi bahwasannya untuk fasilitas sendiri ini memang dihususkan untuk mereka yang memiliki gejala ringan dan tidak memerlukan tabung oksigen. Ini hanya dihususkan untuk mereka yang lemas-lemas dan juga diberikan infus. Sehingga memang tadi malam kami sempat berbincang dengan petugas rumah sakit bahwasannya nanti di sini akan disediakan tabung infus dan juga beberapa obat-obatan serta alat-alat penunjang lainnya. Namun meski begitu, kami masih menunggu terkait dengan detail apa saja fasilitas yang nantinya akan dibawa dan juga tersedia di tenda ini. Begitu, Zila? Apakah nantinya akan ada tenda tambahan begitu jika memang nanti kapasitas pasiennya ini penuh begitu? Ya, Zila, memang berdasarkan informasi terakhir dan juga pemantauan kami sejak tadi malam, untuk tenda sendiri ini tentatif nantinya juga akan ditambah apabila membludak begitu. Karena memang di SDN CIDENG 02 ini terdapat halaman ataupun lapangan yang begitu luas sehingga nantinya pihak dari rumah sakit juga akan menambah apabila terjadi lonjakan yang begitu tinggi dan signifikan. Karena memang sampai dengan saat ini untuk tenda sendiri ini terdapat dua tenda yang disediakan. Yang pertama adalah di halaman IGD, Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Dan yang kedua adalah di SDN CIDENG 02 ini. Zila? Tadi juga Anda menyebutkan bahwa keterisian di RSUD Tarakan juga sudah hampir penuh. Begitu juga tadi disampaikan oleh Pak Ani sebelumnya. Dan rata-rata yang Anda dapat informasi dari sana, pasien dengan gejala apa yang dirawat di RSUD Tarakan? Lebih banyak ya? Ya untuk pasien yang dirawat di RSUD Tarakan ini adalah dimulai dari gejala ringan, sedang hingga berat. Namun seperti diketahui Zila dan juga Pemirsa bahwasannya untuk okupansi keterisian dari RSUD di Jakarta sendiri ini sudah mencapai 93%. Artinya ini keterisian sudah semakin menipis begitu sehingga nantinya diharapkan kepada masyarakat untuk menjadi sadar terkait dengan protokol kesehatan. Dan untuk gejala-gejala sendiri tentunya memang Rumah Sakit RSUD yang ditarakan ini lebih dihususkan kepada mereka-mereka yang memang betul-betul memiliki gejala berat dan perlu penanganan yang lebih signifikan dan juga lebih cekat begitu. Karena pada beberapa hari yang lalu kami juga sempat mendapatkan informasi bahwasannya RSUD Tarakan ini menjadi salah satu Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yang memang betul-betul banyak didatangi oleh pasien dengan gejala berat. Zila. Baik, terima kasih Camar Hendri atas laporan Anda langsung dari RSUD Tarakan Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.